ASN di lingkup Pemkap Merangin pada bulan depan tidak memperoleh lagi TPP. Hal ini disebabkan ketidakmampuan keuangan daerah untuk melakukan pembayaran hingga akhir tahun. Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan pemberhentian pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Hal itu dilakukan karena daerah tak ada lagi alokasi anggaran untuk pembayaran hingga bulan Desember. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Merangin Mas Huri mengatakan, rencana pemberhentian anggaran TPP ASN dimulai pada Oktober hingga Desember 2022. Hal itu berdasarkan rapat tim anggaran pemerintah daerah dalam pembahasan APBD Perubahan 2022 dan tidak ditemukan anggaran lain untuk membayar TPP ASN Merangin untuk 3 bulan selanjutnya. Untuk 3 bulan berikutnya, bulan Oktober sampai dengan Desember 2022, itu sudah dihitung bahwa TPP 3 bulan itu sudah tidak mungkin untuk dilakukan membayar. Karena memang anggarannya tidak tersedia untuk itu. Karena kemampuan keuangan daerah lah yang menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu menganggarkan 3 bulan terakhir. Memang sejak awal, TPP ASN di tahun 2022 di lingkup Pemkap Merangin dialokasikan akan dibayar 9 bulan. Untuk pembayaran bulan Oktober hingga Desember, pemerintah daerah merencanakan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2022 ini. Namun kemungkinan tidak bisa terwujud, pasalnya Merangin di tahun 2022 ini juga mengalami defisit yang cukup besar. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.